1, 2, 3, come on! Halo semuanya, kembali bersama saya di channel Hosea Air Natan Glory Bersama-sama belajar, bersama bisa Kali ini kita akan belajar bagaimana membangun jaringan LAN menggunakan kabel ethernet Pembahasan ini berhubungan dengan video saya sebelumnya yang berjudul Cara membuat simulasi jaringan LAN di Cisco Packet Tracer Jika pada video sebelumnya, jaringan komputer yang dibuat dalam bentuk simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer Maka pada video berikut ini, jaringan LAN yang dibuat adalah implementasi dari simulasi tersebut dalam bentuk jaringan real Sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video terbaru yang membahas seputar teknik komputer dan jaringan Juga tips dan trik komputer dari channel ini Peralatan yang saya gunakan adalah 2 buah kabel ethernet atau kabel UTP 1 switch dan 2 buah laptop Karena saya menggunakan switch sebagai perangkat penghubungnya Maka tipe kabel UTP yang saya gunakan adalah tipe pengkabelan strike Sebenarnya, jika hanya ingin menghubungkan 2 buah PC atau laptop saja Tanpa switch juga bisa Dan hanya perlu 1 kabel ethernet Tapi di tutorial ini, saya sengaja menggunakan switch dan 2 kabel ethernet sebagai contoh Misalkan jaringan yang dibangun nanti, user atau kliennya lebih dari 2 PC Kita tinggal hubungkan PC ketiga, PC keempat dan seterusnya ke port switch Dan melakukan konfigurasi yang sama persis seperti pada tutorial ini Baiklah, kita langsung ke pembahasan Berikut saya demokan Pertama-tama kita nyalakan dulu switch Dengan cara kita hubungkan kabel power pada arus listrik Kemudian, kabel ethernet kita masukkan pada port switch Ethernet 1 dan kabel ethernet 2 Kita masukkan pada port switch Seperti ini Masing-masing kabel ethernet ini nanti kita akan hubungkan pada laptop 1 dan laptop 2 Kabel ethernet yang sudah kita pasang pada port switch Berikutnya kita masukkan pada port ethernet di masing-masing laptop Seperti berikut Laptop 1 Dan kabel ethernet kedua Kita juga masukkan pada port ethernet di laptop berikutnya Setelah kabel ethernet kita masukkan Baik pada port switch maupun pada port ethernet laptop Berikutnya kita cek lampu indikator yang ada pada switch Jika lampu indikatornya menyala Ini berarti bahwa koneksi antara switch ke laptop sudah berjalan dengan baik Berikutnya kita lihat pada masing-masing laptop Di pojok kanan bawah atau pada sistem tray-nya akan muncul icon network atau jaringan Ditandai dengan icon seperti PC dengan warna kuning Kenapa warna kuning? Karena biasanya ini adalah pemberitahuan bahwa jaringan yang kita buat itu tidak terkoneksi secara langsung ke internet Sebelumnya sebelum kita hubungkan ke switch Iconnya seperti ini Setelah kita masukkan Kita hubungkan Iconnya akan berubah menjadi tanda seperti ini Kita lakukan konfigurasi pada laptop 1 Dengan cara klik kiri Pilih open network and internet setting Pada network status Kita pilih Network and sharing center Kemudian kita klik change adapter setting Disini kita akan melakukan pengaturan IP address Untuk masuk ke network connection ini Ada cara lain selain dari sistem tray Kita bisa lakukan pada kolom pencarian Disamping tombol start Ketikan control panel Setelah control panel Kita klik network and internet Kemudian kita pilih network and sharing center Lalu yang terakhir change adapter setting Disini kita lakukan pengaturan IP address Pada logo yang bertuliskan ethernet Cara klik kiri Pilih properties Kemudian kita pilih internet protocol versi 4 Lalu kita pilih use the following IP address Kita masukkan IP addressnya secara manual Disini saya menggunakan IP address class C 192.168.1.1 Dan subnet mark 255.255.0 Klik ok Selesai pengaturan pada laptop 1 Berikutnya kita lakukan hal yang sama Pada laptop 2 Kita lakukan konfigurasi pada laptop 2 Masukkan IP addressnya 192.168.1.2 Dan subnet mark yang sama 255.255.255.0 Kemudian kita ok Close Setelah masing-masing PC kita lakukan Konfigurasi Berikutnya kita uji koneksi Dengan cara Ketikan run pada kolom pencarian Kemudian kita ketikan cmd pada run Kita masuk ke command prompt Lalu kita lakukan ping Ketikan ping 192.168.1.1 Ini adalah alamat dari laptop 1 Hasilnya adalah reply Yang berarti bahwa antara laptop 2 ke laptop 1 Sudah berhasil terhubung Pada laptop 1 Kita juga lakukan uji koneksi Dengan cara yang sama Ketikan run pada kolom pencarian Atau cmd Masuk ke command prompt Kita ping ke alamat PC2 192.168.1.2 Enter Dan hasilnya juga reply Sampai